Adalah Satu juta bro Inisial D kan? Inisial D Kalau mau Kid Gunplay itu Jelek Yo friends Orang Bandung Kalau belum pernah main ke toko yang satu ini Kalian belum disebut orang Bandung Katanya favoritnya Kang Ariel Peter Pan Bahkan digadang-gadang Dalam ada track Tamiya Segede Mandalika Friends Hobi Moki Puntah Eh gak usah friends Toko ya Bukan rumah orang Nah Halo bro Halo halo Willi Jeng Sumping Nih liat Gak cuman Ariel Peter Pan yang suka kesini Kang Ariel Lasso juga suka kesini Apa kabar? Udah sembuh udah jabrik lagi sekarang Udah jabrik lagi ya Entah dimana dirimu berada Itu lagunya ya Oh iya Sekarang Mr. Ariel Lasso jadi Mr. Hobi Kid Hobi Kid Halo Bro Dhani Halo Frank Sehat Temen-temen ya Kalau kalian Tau dunia mau Kid Pasti udah kenal banget Dengan Bro Dhani Terakhir dia jadi juri Di IMAX Di KGB Jadi kalau temen-temen yang bete kemarin Ikutan Kalau ngemenang apa-apa Langsung Langsung serang IGnya Bo Dhani Sebenernya kalau ngecek Juara 1, 2, 3 Yang layak disebut juara itu Kayak gimana bro kriterianya Kan temen-temen pengen tau nih Tama Rapi Iya Terus Kedua Color Scam Oh maksudnya apa tuh? Iya susunan warna Bagusnya Bagus enggak Idenya Atau apanya Oh berarti bisa juga berkreativitas Enggak usah sesuai dengan yang ada di animenya Boleh? Boleh Oh misalnya wing Guacet merah putih Enggak apa-apa Enggak apa-apa Asal enak dilihat Dan pas gitu Rapi Ketiga Ketiga itu bisa jadi diambil dari Posisi Atau pose Oh pose Oh Mokit soalnya Namanya Mokit menjadi pose-pose Jadi cuma kalau rapi Colournya bagus Tapi pose-nya standar Terakhir Ide Ama treatment Diorama-diorama begitu Kelima Janur belakang Janur belakang Bisa Dekati yang ngatur Bisa bro Nah ini adalah Hobi Mokit bro ya Ini alamatnya dimana nih? Pasir Kaliki 118 Pasir Kaliki 118 Terakhir gue kesini Udah ganti konsep Udah berubah ya Gundamnya sekarang Pindah ke sisi sebelah kanan Sengaja Karena sekarang kita lagi Fokus di item baru Oh nanti Item baru Nanti kita bakal lihat Item barunya By the way Gundam 2023 turun naik bro Karena kalau statue Action figure Rata-rata Pada memble harganya Nah Gundam Tahun ini naik Atau biasa aja? Justru Kemarin itu Sempat digoreng Beberapa item Seperti? Aireo PO nya kurang lebih 200 ribuan lebih ya Digoreng sampai? Bisa nyampe 500 500 Dua kali lipat Sampai akhirnya gosong Iya Akhirnya gosong Harganya standar lagi Harga Gundam itu relatif Stabil ya Stabil Dan dia itu sebenarnya Nggak limited kan Nggak limited Kalau limited Kalau kita mau beli juga ada kan ya Ada Makanya yang main Gundam Bisa jadi mahal itu Dengan di chatnya bro Apalagi Gundam-Gundam Mokit yang bro dan di chat Harganya semuanya Naik Terakhir dia jual Aireo MG Dua juta Padahal Mungkin itu cuma 200 ribu Buset 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 Dan itulah yang namanya Dengan karya semuanya Kalau kita jago nge chat Kita jago nge-gundam Itu bisa jadi cuang Amin Bener ya Open commission Masih bro Nggak sih sekarang Aduh udah sibuk Nggak jadi pos Ini mah Sekarang 2023 Yang paling laku Base sellernya apa bro? Masih tetap di Aireo sih Sekarang Soalnya artisnya masih ongoing Aireo itu cewek Bener kan? Cewek Bener kan? Memang bentuknya Memang cewek banget Nah bro Sebagai artis Gundam Melihat si Aireo ini gimana bro? Bagus aja Unik ya? Unik Baru kali ini ya? Baru kali ini Setelah Barbatos Oh iya bener Kalau Barbatos itu Konsepnya agak mirip Tapi dia lebih ke jantan Laki-laki Barbatos Oh Barbatos lagi turun Sekarang lagi si Aireo Ada artis ini dulu jual? Abis Oh abis ya? Best seller Hobi Mokit Mau digoreng lagi nih Kayaknya nih? Nggak Nggak Tapi bakalan Ngetang lagi barangnya? Ada Harganya masih sama? Nggak lah Kita ngikutin pasar aja Oh jadi kalau pasar lagi naik Ikut naik Kalau lagi turun Ikut turun Tapi kalau yang musuhnya Gua yakin nih Ini yang nggak pernah mati bro ya Sasabi Sasabi Oh ini banyak yang kosong bro ya? Ya lumayan Kalau MG kan masih best seller semuanya Mungkin gara-gara Banyak event Gundam Banyak perlombaan Gundam Itu yang membuat orang T Semakin antusias beli Mokit Yes betul Bener ya? Betul Banyak kompetisi juga ngaruh itu Karena kalau nggak ada kompetisi Kita kan udah susah ngerakit Ngechat Nggak ada eventnya Jadi males ya? Bener-bener Berarti next event yang paling dekat apa nih? GBWC Oh Berarti GBWC itu event yang paling nomor satu ya? Iya Karena dia itu dunia Betul Kapan bro itu? Kalau Surabaya sih udah Mulai Lagi mulai Nah mungkin kalau buat yang bagian barat Itu di Oktober Novemberan Oh bisa ikut? Mudah-mudahan Kalau misalnya gue bro ya Beli Mokit Gue suruh orang ngechat Dan itu Gundam yang udah jadi itu Gue ikutin ke GBWC Boleh nggak sih? Atas nama siapa? Atas nama gue? Nggak boleh Kan gue yang bayar? Harus Ori Bikinan sendiri Tapi kan nggak ketahuan bro? Ya itu kan kembali ke Pribadi masing-masing Tapi nggak ketahuan sebenernya kan? Cuman kalau moderer Biasanya kalau dari Gaya stylistnya udah pada tau gitu Oh ini gaya si ini Kalau bro nadi gayanya kreen gini-gini Jadi punya uang pun Belum tentu bisa ikutnya GBWC Iya Berarti murni skillnya Iya Si bro menang-menang nggak bro? Dulu pernah menang Bagus sama Gondrom nih kalau nggak pernah menang nih Dulu pernah menang Cuman baru BSMG aja Tahun 2015 2015 Berarti tuh nasional kan? Nasional BSMG Kenapa itu bro? Pakai Rezo Udah dijual sekarang? Udah Si bro Ari Lasso ini ujung-ujungnya duit? Cuan Karya awalnya Ujung-ujungnya cuan Ini nggak ada baju kan Ada kaos-kaos tuh Wartel Ini wartel Warung telepon Ini spray booth Jadi waktu yang beli mokit Di hobi mokit Bisa langsung Disini Bisa rakitnya Bisa rakit Bisa chat Bisa nge-build disini Bisa main game nggak sih? Bisa Boleh aja kan? Ini seonya per jam atau gimana bro? Sewanya ada yang per jam Ada yang bulanan Oh Bulanan? Bulanan ada Jadi tidur disini juga boleh? Boleh Pokoknya Sekalian jaga toko Berapa duit ini bro? Bulanan? Bulanan sekitar 180 sampai 250-an deh Itu udah dikasih peralatannya Airbrushnya Airbrushnya kita udah kasih Dia cuma tinggal bawa chatnya Sama mokitnya Betul Jadi ini kayaknya orangnya lagi pergi kemana dulu Iya Ini yang sewa bulanan Ngekos Ini tinggalin disini ya Ini ada kalau dicuri ya? Aman Aman ya? Oh dijamin aman ya? Jamin aman Kalau mungkin dicuri ya Joytoy Terakhir kita main ke galaksi Yang dipik Joytoy Kenapa sekarang di hobi mokit Ada Joytoy juga bro? Iya karena kita satu rumpun Oh satu rumah Terakhir gue unboxing Joytoy itu Itu racun banget sih Karena harganya cuma 500 ribuan Dengan kualitas yang udah bagus banget ya Betul Bener gak? Betul Kedatangan Joytoy Eh Joytoy Kedatangan Joytoy ini mempengaruhi Omset dari Gundam gak bro? Mempengaruhi banget Jadi Gundam turun? Enggak sih Masih oke Gundam masih oke Cuma sekarang ini lagi naik Oh tapi Gundam tetap tidak tergantikan gitu? Dia masih stabil Karena kan ini kan udah jadi Udah di chat Udah bagus kan? Betul Tapi tetap Gundam masih ada yang suka ya? Masih ada Karena memang mungkin beda konsep kali ya? Betul Kalo Joytoy ini kan agak-agak mirip Warhammer gitu bro ya? Ya Warhammer banget ini Ini ada Warhammer banget kan? Ini kelasnya tuh banyak banget Ya dari kelas SD sampe SMA Paling laku yang mana bro? Kalo Joytoy ini? Joytoy kalo di kelasnya Warhammer ini nih Gengnya Ultramarin Ini yang biru lah Kalo orang awam itu Oh ini yang paling laku ya? Ini harganya Oh murah ya Cuma 275 ribuan tuh Udah dapet figur yang udah di chat Tapi memang belum die cash ya bro ya? Belum Dia tuh masih plastik gitu ya? Oh ini jaman dulu ya? Ini masih guna-guna Apa? Transformers? Ada juga Masih ada Terus ini apalagi bro? Bedanya apa sama ini nih? Ini semuanya sama Masih tetep kelasnya Warhammer Tapi disini juga ada kelasnya yang Mecha Yang Battle of Star Mecha itu berarti yang dia udah robot? Betul Kalo yang tadi itu kan masih human ya? Ini yang pasti yang paling laku itu yang robot harusnya Iya betul Kalo Joytoy kebanyakan yang suka cowok bukan dulu? Cowok Cewek ada gak? Cewek kurangnya Karena memang mainannya itu laki-laki banget gitu Soalnya ini adopsi dari board game Yang dulu mainan mini sekecil-kecil itu aja Sekarang dia aplikasi jadi gede Tapi emang 2023 semua mainan digedein semua ya bro? Di-oversize Kalo dulu kan kecil-kecilan Sekarang tuh Ini gede-gede Oh ini yang kuning nih Oh kalo yang gede-gede gini Harganya 1 juta sampai 1,5 jutaan ya? Betul Wah Tapi paling best seller berarti yang tadi? Yang biru-biruan Ultramarin Terus kalo Joytoy ini dia bisa naik ke harganya? Bisa naik harganya itu tergantung pasar juga Kalo kita sih enggak ya Kita tetap stabil Oh kalo disini jual Mungkin kalo reseller Saya udah bukan Mau menang kita lah Tapi kalo kolektor Indonesia itu Memang selalu mikirin ini mainan bisa naik atau enggak? Iya betul Padahal kan itu bonus ya? Iya itu bonus Itu bonus yang namanya mainan itu sesuai dengan jenisnya Joy Harus di enjoy dinikmati Jangan mikirin belum beli Naik enggak ya? Naik enggak ya? Kalo mau naik itu naik ke gedung Nah Joytoy itu kelebihannya di kita itu Kalo misalnya lu beli kurang part Atau ada yang cacat Itu bisa kita bantu buat Ganti partnya Lama enggak bro? Ya kalo misalnya kita ada sampel Kita bisa langsung switch Tapi kalo misalnya belum ada Harus nunggu dari pabrik sana Kita nunggu request dulu Berarti sekitar 2 bulanan ya? Kurang lebih segitu Jadi udah ada garansinya Kalo beli di Hobby Mokit? Iya Hobby Mokit sama Galaxy Kalo beli di tempat lain? Beli di tempat lain ya kurang tahu Anda tanya ke sellernya Kalo beli di tempat lain Betul Kan semua seller itu punya kebijakan masing-masing Ini by the way kalo kita ganggu bro Gapapa ini ada dari Tamiya Oh dari Ginkla juga ada Oh emang Oda Emang Oda Ini panggunaan saya emang Oda Terakhir tawar 10 juta Belum saya lepas Karena emang Oda Yang ngarang One Piece ini Makan saya jual bro Tenang bro Nah ini yang Meka nih Oh ini yang Meka Wah cakep ini ya Ini Tengku namanya nih Tengku Wisnu Kok namanya aneh bro ya Betul Terus ini koknya dapatnya di luar gini bro Ini buat LED Jadi dia dikasih LED Tapi gak semuanya ada LED nya ya Betul Ini gak ada nih bro Nggak ada Berarti Ada nanti dia akan diganti LED nya masuk ke sini Oh LED nya Portable Gampang Keren nih Keren nih 1 juta Kurang nih Ini robot banget Gede kan ini bro ya Ya pilotnya 2 lagi Oh dapet 2 nih Cewek cowok bro Bisa Saya pakai helm Kalau cowok-cowok bahaya Ini robot kan panas ya Tapi kebanyakan Joy Toi biru ya Kebanyakan Joy Toi biru Karena ultramarinnya mungkin yang Bestsellernya ini Ini sih yang salut sih bro Saya paling salut sama orang-orang yang bisa ngerakit beginian nih Iya Ini gila partnya kan kecil-kecil banget bro Oh kecil banget ini Kecil banget kan Lebih parah dari gundam Bener Tapi yang begini bisa di chat Bisa Satu-satu partnya Betul Gila Rans Jadi emang Kalau kalian nge-chat gundam itu Part per part di chat kan Iya Gak langsung jadi gundam Baru kita semprot juga Itu jelek kan ya Iya Jadi dikit-dikit baru Udah jadi di chat Baru kita rakit Jadi hasilnya itu bisa maksimal bro Hebat gitu Ini disini jual chatnya bro Jual Bukan Pilox bukan ya Bukan Barang buat hobi Kita maksimalkan di item hobi juga Ada chatnya nanti Oh ini apa nih Oh ini contohnya Jadi buat temen-temen yang pengen lihat Joy Toi itu kayak gimana Di sini juga ada contoh-contohnya tuh Oh itu yang gede bro tadi ya Iya Yang satu jutaan ya Iya Ini kecil-kecilnya nih Yang 300 ribuan nih Ini warna biru Yang bawahnya warna hitam ya Yang ini Nah ini bagus sih Ini lebih keren nih Meka-meka gini nih Wah ini gede banget bro Iya Pernyataan ini bro 1 per 18 1 per 18 1 kemanin Gila ya Tapi chatnya itu udah bener-bener Di weathering gitu ya Bahkan bro Dhani Setelah ke Juli pun Ini udah approve bro ya Chatnya udah keren ya Udah keren Udah siap pajang Udah siap pajang bener Kalau mau kit Gunplay itu Jelek Udah di repaint kan Kalau Joy Toy dia udah bener-bener di chat tuh Gila sih Memang ya Joy Toy ini pendatang baru yang sekarang tuh Langsung melejit karena kualitasnya tuh bagus banget Men Ada burung lah gitu Jadi memang harus banyak bro Jadi memang harus banyak bro Kalau sedikit Dia kurang bagus Yolopark Nah ini dulu kita nunggu sini 350 ribuan doang nih Yolopark nih Ini per transformer Ini yang di bawah Apa sih namanya Zaman dulu saya suka review tuh Metal build Metal build apa namanya Ada bilannya bro Motor nuklir Oh iya Motor nuklir Ini juga sampai sekarang Masih banyak nih fans-fansnya nih Iya Yang suka-suka begini ya nih Karena dia bagus besi Tapi harganya affordable Iya Oh ini mobil-mobilan Mokit Diecash Osimani Kalau diecash kan biasa agak mahal Udah jadi dia bro Udah jadi Kalau ini dia Mokit juga Betul Sama kayak Gunpla Gunpla itu ada metal build Lebih mahal Tapi besi udah jadi Mokitnya versi murah Nah ini di kendaraan-kendaraan begini Ini versi murahnya Betul 200 ribuan friends Tapi ini ya Kauinnya Karena kalau Gunpla itu minimal Walaupun belum dicet Udah ada warnanya pasti Betul Kalau ini masih kit Abu-abu kan bro Beberapa Kalau buat yang kelasnya Snapkit gini Ini ada snapkit Ini semuanya udah Ada warnanya Sesuai Sesuai box Oh yang snapkit ini Dia itu warnanya udah sesuai Sesuai box Selain snapkit Dia masih abu-abu Selain ada yang putih Ada yang udah berwarna juga sih Wah ada alpard nih Keren ya Si bro bisa ngerakirnya Lakit mobil-mobil gini bro Boleh Bisa lah Ini kan cuman Under 15 tahun Berarti lebih gampang ini Daripada ngerakit Gunpla Iya Lebih gampang ini Ini gak perlu lem Oh Yang perlu lem Motore Biasanya ya Model kit yang Seper 24 Yang bawahnya Nah ini Ini Maksud gue Yang setengah modial Betul Ini Karena dia Dilem Iya Gak tinggal Cetak-cetak gitu doang kan Nah ini tantangan Tapi memang Hasil jadinya itu Bakalan keren banget ya Karena ngikutin Real mobilnya Ada realnya Ada banyak Ada teleknya Ada steernya Sedetail itu gitu Banyak juga Disini ada 2 friends Di hobil mukit nih Kendaraan-kendaraan Ini masih transform Transform Keren-keren Banyak juga ini Banyak Ini dari mobil Jepang Eropa Ada semua Ini anime Ini 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 Sama Dirakit bro Sama Dirakit Nah Ini nih Ada tandanya Pelangi Pelangi Tanda ini Apa itu pelangi Artinya Kalau mobil ini Udah berwarna Kayak snap kita Ditinggal dirakit aja Oh Tanya pelangi Iya Bukannya aneh-aneh Bukannya aneh-aneh Pelangi disini ya Memang pelangi Warna-warni gitu kan Betul Nah ini motor nih Dulu gue pernah Beli yang Repsolnya Si Ini Si Validnya Rossi bro Oh gitu Gue pikir Gue masih cupu ya Gue pikir Udah sekret itu gitu Sekret gambarnya Ternyata waktu gue buka Friendsnya Gila Friends ini Kayak beli bala-bala Masih Masih mentah banget Jadi ini bener-bener Harus dirakit Dicet lagi Supaya Jadi kayak di aslinya Betul Ini baru ada yang Die case nya Ini baru yang die case nya Udah jadi Buat pajangan nih Banyak juga nih Collector yang seneng Sama Kendaraan-kendaraan Udah jadi begini Ini apanya bro Ini velg Oh velg nya doang Jadi kayak di modif gitu ya Betul Nah ini baru Peralatannya nih Produk Produk supporter nya nih Mister Hobby Ini baru dari spray can nya nih Nah ini apa nih bro Ini kayak piloks gitu kan Betul Spray can nya Berarti kalau spray can ini Nggak usah dicampur thinner Nggak usah Jadi langsung kita semprot Langsung semprot Kelebihannya apa Praktis pasti Praktis pasti Terus cepet kering Iya Kuat juga udah iya Minusnya apa Minusnya Nggak ada minusnya Serius Belum Berarti daripada yang beli Yang begini-begini Meningan yang begini dong Ya mening Meningan gitu aja Karena ini khusus buat Barang-barang hobi Kalau misalnya Nanti cuma gundang dong Iya Semuanya bisa Buat Ausima Robot-robot begini juga bisa Bisa Ini cuman ya itu minusnya Kalau dipakai produk real Pakai ngecat motor Itu Tekor Ini berapa sih 100 ribu coy 116 ribu men Dan mungkin minusnya Warnanya jadi Nggak bisa sesuai dengan Yang kita pengen Kalau itu Kalau bisa Nggak bisa Tapi banyak sih Abu-abu aja Banyak tipe tuh Ini praktis nih Karena memang Yang susah itu Buat newbie Yang mau ngecat gunplay Itu campurannya Susah Betul Kasih tip dong bro Berapa campurannya bro Kalau buat campuran sih Nanti di sebelasan Ada lagi Ada catnya Ini pilih semua ya Ini pilih semua Sama thinner-tinnernya Ini thinner-tinnernya Si thinner-tinnernya khusus ya bro Yang nggak bisa Tinner chat tembok Kalau misalnya Pengen bagus hasilnya Harus apple to apple Nggak boleh Dicampur-campur Betul Jadi harus Mister hobi Ya mister hobi lagi Hasilnya maksimal Betul Ngaruh ke hasil Ngaruh ke Kekuatannya juga Kalau ini apa bro Ini weathering color Nih yang buat Bikin warna-warna dekil Ini Iya Itu tuh mukanya di Pakai cotton bud Nggak Ini tinggal pakai ginian Tinggal pilih aja Lokasinya atau situasinya Kayak situasi di lumpur Karatan Oh bisa langsung pakai gini Iya Ini nggak usah dicampur Nggak usah Itu langsung aja Di Di olesin Tapi kan ini kayak bening gini Doang bro Iya Tapi disini ada pigment Disini ada Ini tuh kayak klas ya Iya Jadi mau efek-efek dekil Efek-efek karat Tinggal harus pakai ini Betul Pertis zaman sekarang ya Pertis sekarang Makanya udah Kau zaman dulu kan Kayak pakai sikat gigi Dulu kita improve banget Iya kan Bener-bener harus Nggak kalah Harus nggak kalahin Sekarang udah Disediain Semua semester hobi juga Oh efek karat Efek dekil Efek lumpur Ada semuanya ya Debu juga ada nih Debu-debu Padang pasir Jadi memang kan Kalau yang suka gundamnya Nggak pengen terlalu bersih Kan ada juga Pakai beginian Betul Hebat tuh Jadi pengen belajar nge-chat saya Boleh Sesimpel itu ya Tinggal disempurut-semurut pakai ini Udah gitu Udah kering Baru pakai ini Betul Nah Ini apa bro Nah ini Jagoannya Mr. Hobby Dari sini Oh ini paling jagoannya Mr. Hobby Iya bestsellernya Kenapa Karena dia banyak Pemakainya Dan juga penggunaannya Juga gampang Lebih gampang daripada yang ini Lebih enak makainya sih Lebih enak makainya Tapi tetap dicampur pakai thinner Betul Kalau ini thinner Sama Komposisinya Komposisinya beda ini Kalau ini komposisinya Satu banding dua maksimal Oh thinnernya dua Iya Jadi lebih hemat Lebih hemat Betul Dan lebih gampang makainya Lebih gampang makainya Maksudnya kenapa bisa lebih gampang Karena mungkin Kalau kita udah biasa Antara water base Sama leker Itu Si solvenya itu Lebih cepat Kering yang ini Karena itu mungkin water base Jadi agak Agak lama Agak lama Karena kalau kering yang lama itu Agak susah Pertama cuaca Kedua debu Betul Semakin cepat kering Semakin hasilnya Pasti lebih maksimal Cuma dari Mr. Hobby ini Ya itu Dia itu Tingkat kecepatan keringnya ini 5 menit aja Sampai 10 menit Udah kering Itu unggulan dari si Mr. Hobby ya 5 menit udah kering Iya Udah kering Dan warnanya itu Pilihannya banyak banget ya Banyak banget Ada 600 warna Lu sendiri belum lebih seneng Dimix color Atau lebih seneng Udah lah Milih warna yang udah ada aja Dua-duanya temen Apalagi kalau Apalagi kalau klien Udah minta warna-warna yang gundam Kita kan udah ready juga Gambar warna-warna yang gundam Oh Ini warna gundam Warna gundam sejabi Warna apa gitu Udah ada jadinya juga Patokannya udah ada ya Jadi selain warna yang mix Warna fix juga udah ada Jadi gak usah kita campur-campur lagi Udah pasti warnanya itu bener gitu ya Kayak misalnya kita pengen biru ini nih Iya Udah ada Tinggal cari aja nih Biru MS Blue Udah pasti kayak gitu jadinya Iya Kalau di mixing kan belum tentu Belum tentu Belum tentu Iya 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 Ini Kalian bisa beli lengkap Warnanya Mister Hobby Online ada gak sih Ada Ada ya Online nya IG nya ada Semuanya Hobby Mokit Hobby Mokit Tokopedia gitu ada bro Tokopedia ada Semuanya Hobby Mokit Tinggal kalian pilih Warnanya yang mana ya Ini peralatannya Gunting-guntingnya Tang-tangnya Jadi gak sembarangan ya Mokit itu bener-bener diperlakukan Seperti pacar Iya Jadi kita bener-bener support lah Buat orang-orang hobi Kita Nyediain Namanya kan Hobby Mokit Jadi support Orang-orang yang mau Memulai hobi ini Karena hobi Mokit itu Hobi yang cukup menjanjikan Apalagi kalau kita belajar Jago ngechat Jago bikin Gunpla Ngebuilding ya Itu bisa jadi uang bro ya Cuang Cuang Open commission Paling mahal berapa bro Yang bro tau sekarang nih Yang Saya alamin atau orang lain Yang orang lain lah Orang lain bisa nyampe Bisa nyampe puluhan Serius MG MG Satu MG Ya mungkin modifikasi Bisa sampai puluhan juta Bisa Orang Indonesia Orang Indonesia Gila Saya belum ya Kan mungkin Satu juta palingan Open commission Ngechatnya Sepuluh juta Mungkin itu yang Mungkin yang udah jual GbwC Betul Semakin dia banyak gelarnya Semakin dia mahal V-nya Dan itu juga hasilnya Emang gak Gak bohong Hasilnya bener-bener Perfect bro ya Hasilnya emang bagus Jadi juan Kalau yang paling murah Berapa bro Paling murah ya Dari angka 300 Oh ada juga Ada yang 300 ribu Ya Meniti ya Meniti karir ya Pelan-pelan ya Kalau bunuh ini berapa bro Ada lah Satu juta bro Satu juta Nah yang menarik Dari mister hobi ini Ada sesuatu yang baru Yang tahun ini Kayanya lagi naik down nih Nah ini friends Di ruangan sebelah sini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax